Mungil tapi punya kualitas bagus? Ini dia Sony Alpha 5100 Kamera mirrorless mungil ini asal pabrikan Sony, tapi gimana kemampuannya? Ini dia Kamera mirrorless Sony Alpha 5100 ini cocok banget buat perempuan Selain bodinya yang mungil, bobotnya juga gak terlalu berat Kalau dilihat dari desainnya, kamera ini punya bodi bertipe mirrorless Tapi emang mirip kamera pocket kalau dilihat sekilas Material kamera ini juga terbuat dari plastik, yang menjadi salah satu alasan kenapa bobotnya ringan Bodi kamera ini mempunyai dimensi ukuran 109,6 x 62,8 mm aja Bisa digenggam dengan dua tangan wanita Tapi kalau untuk pria emang kurang cocok dan kelihatan kurang maco rasanya kalau pakai kamera ini Kalau dipimbang dari bobotnya, kamera beserta lensa bawaan dan juga baterainya Sony Alpha 5100 ini punya bobot cuma sekitar 393 gram aja Bahkan kalau kalian lihat dari depan, sepintas lebih dominan lensa 16-50 mm-nya daripada bodi kameranya Grip-gripnya terasa pas, tapi emang kurang dalam Jadi megangnya harus lebih hati-hati lagi, ya walaupun ukurannya kecil Lanjut ke sisi tombolnya Yang bisa kita lihat di sisi atasnya yaitu tombol on-off dengan shutter yang berdampingan Ada juga flash internal bawaan di bagian tengahnya Namun tombolnya ada di sebelah kiri kamera yang harus dipencet manual Beralih ke bagian layarnya, gak banyak tombol di bagian ini Cuma ada tombol navigasi, menu, dan tombol penting lainnya Yang lagi-lagi pas untuk jari perempuan Sony Alpha 5100 ini punya layar berukuran kamera DSLR Yang bisa di-flip untuk selfie, yaitu 3 inci dengan resolusi 921.000 piksel Dan juga udah bisa layar sentuh, tapi cuma buat fokus dan shutter-nya aja Kalau kalian perhatiin lagi dengan benar, layar ini dilengkapi fitur Sunnyweather Jadi kelihatan lebih terang walaupun dalam kondisi outdoor Yang bikin kamera ini beda yaitu port USB-nya Yang disatuin dengan slot memory Sayangnya, kamera ini belum dilengkapi port mikrofon eksternal Yang menjadi kekurangan di sektor tombol Tidak adanya tombol FN sebagai quick menu pada kamera Waktu dinyalain pun, kamera ini butuh waktu 3-5 detik untuk siap digunakan Kamera ini emang tidak menyediakan tombol mode kayak kamera lain Mode kamera ini bisa kalian cari di menu pengaturan Sensor yang ditanam pada kamera ini berjenis APS-C, Exmor, HD, XCMOS Dengan kekuatan 24MP Nah, seperti yang tadi udah kita bilang Walaupun kecil, tapi sensor-nya lumayan besar Dengan adanya face hybrid, autofocus pada kamera ini terasa sangat cepat Apalagi titik fokusnya mencapai 179 titik Ditambah lagi prosesor terbaik yaitu Beyond X Sony emang terkenal dengan kemampuan lowlight-nya Termasuk Sony Alpha 5100 ini punya ISO maksimal sampai 25600 Kalian bisa foto minim cahaya dengan minim noise Dengan prosesor sekelas Beyond X Alpha 5100 ini bisa melakukan continue shoot sebanyak 6 frame per detik Tapi lagi-lagi saat kita masukin memory card-nya Harus menunggu beberapa detik untuk menyiapkan database-nya Beralih ke sektor videonya Kamera ini bisa kalian gunakan dengan resolusi merekam sampai Full HD 1080 Dengan pilihan fps yang beragam Mulai dari 25p, 30p, 50i, dan 50p Nah, jadi buat kalian yang mau bikin sinematik juga udah bisa kok pake kamera mungil ini Tersedia juga file format video yang cukup banyak Kayak kamera Sony kebanyakan Ada yang tertinggi yaitu APC HD format ini harus menggunakan memori terbaik Supaya bisa digunakan Ada juga XFVPS dan MP4 Kekuatan daya baterainya lumayan besar untuk sekedar memotret Yaitu 1080mAh dengan tipe NPV50 Jadi, selama pemakaian beberapa minggu Hasilnya lumayan cocok buat foto ataupun video Tapi kalau untuk video baterainya agak sedikit boros Tapi kalau buat ngevlog, oke juga loh Karena selain bobotnya yang cukup ringan dan mungil Kualitas mikrofon bawaannya juga sudah bisa diandalkan Nah, ini dia review singkat dari Sony Alpha 5100 Semoga bermanfaat ya buat kalian Kita pamit, daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax